Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Kesempatan yang baik ini Kalian semuanya Dimanapun berada Dalam keadaan baik dan Sehat selalu Pada Pagi hari ini Untuk mengawali pelajaran Bahasa Arab Sedikit Mengulang Bahwa beberapa pekan yang lalu Kita sudah belajar Yang namanya isi misal Atau Kita artikan kata tunjuk Untuk menunjukkan satu benda Yang dalam hal ini adalah Hadha Hadha itu berarti ini Untuk menunjukkan Benda itu ada di dekat kita Dan hadha ini Penggunanya pun khusus Yaitu untuk benda-benda yang Huruf terakhirnya Tidak ada Takmar putohnya Jadi Tidak ada Takmar putohnya Seperti misalnya Masjidun Babun Paslun Dan lain-lain Atau dikenal dengan Bahwa Hadha ini Hanya khusus Untuk mudakar Jadi Yang tidak ada Takmar putohnya Jadi sekalian Selanjutnya Kita juga belajar Namanya Kata tanya Yang sudah kita belajari Ada Ma Yang berarti Apakah Kemudian Man Yang berarti Siapakah Penggunaan Ma Dan Man Ini berbeda Jadi Kalau Ma Itu adalah Untuk Menanyakan Sesuatu Yang tidak berakal Seperti Tadi Babun Pintu Masjidun Masjid Ya Jadi Kalau Kita ingin Menanyakan Apa Ya Apa Ini Contohnya Mahada Hadha Masjidun Kalau Man Itu Untuk Benda Yang berakal Yaitu Manusia Seperti Ibrahim Ali Maka Ini pertanyaannya Adalah Menggunakan Kata Man Man Hadha Hadha Ali Jadi Perbedaannya Itu Ma Untuk Menunjuk Benda Yang Menanyakan Benda Yang Tidak Berakal Sementara Man Adalah Untuk Menanyakan Sesuatu Yang Berakal Dan Yang terakhir Ada A Kata Tanya A Yang artinya Juga Apakah Tetapi Penggunaannya Beda Dengan Ma Yang berarti Apakah Juga Cuma Kalau A Ini Adalah Bentuk Pertanyaan Yang Nantinya Jawabannya Menggunakan Ya Atau Tidak Contohnya Apakah Ini Rumah Jawabannya Ya Ini Rumah Kalau Pak Sarapnya Ahada Baitun Nah Ahada Baitun Ahada Masjidun La Ahada Paslun Begitu Anak-anak Sedikit Mengulang Materi Yang sudah Kita Belajari Beberapa Pekan Yang Lalu Mudah-mudahan Bermanfaat Sekian Assalamualaikum Wb Wb Bermanfaat 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 Bermanfaat